Intro Jangan-jangan itu kakaknya Rifa yang namanya Riko Kalau bener, berarti kak Riko itu orang yang dulu pernah berantem sama gue di jalanan Terima kasih telah menonton Ini dia nih, orang yang suka ikut campur urusan orang lain Eh, kalau kata gue, lo gak usah ikut campur dan cari gara-gara sama Aldino Lo tau sendiri kan? Aldino itu banyak uang Banyak Dia bisa berbuat apa aja dengan uangnya, paham? Iya, gue paham sih, cuma yang gue paham itu adalah omongan lo Karena gue sendiri juga gak nyari masalah ko dan gara-gara sama Aldino Hah, Okta, Okta Lo tuh bisa gak sih? Gak usah pura-pura gak tau kayak gitu ya Aldino itu udah cerita sama kita-kita Kalau kemarin, lo tuh nuduh dia nabrak orang kan? Nuduh? Gue cuma nanya loh Itu pun juga karena gue gak sengaja ngeliat ada baratnya di mobil Aldino Kak Okta lo Justru kalau kata gue, lo nuduh dia Udah gini, menurut gue ini kalian juga yang membesarkan masalah ya Karena menurut gue, disini sama sekali gak ada masalah Kalaupun emang Aldino gak nabrak, seharusnya dia biasa aja dong Cuman kemarin pas gue tanya sama dia, dia malah ngelak Dan sikapnya kayak gitu bikin gue makin curiga kalau misalkan dia emang nabrak orang Tapi lo gak punya bukti Ada gak? Gak ada kan? Jadi gak usah nuduh orang selarangan Oke? Paham dong bahasa Indonesia, paham ya Dan kalian kenal malah yang repot-repot ya Buat nutupin kesalahannya si Aldino Seharusnya kalau kalian emang temen Kalau ada temen yang salah itu ditegur Bukan malah nutupin kesalahannya Dan menurut gue Cuma pecundang Yang hobinya nutupin kesalahan Apapun itu Pecundang Lu yang pecundang Gak bisa man Gue dikatain pecundang, gak bisa Lu tahan yang mau suruh Yang dibilang aku tahu ada benernya Eh Gue gak suka cara lo ya Lu ngapain belain dia Gue gak belain dia Tapi yang dibilang dia tuh ada benernya Di Kalau Aldino tuh emang nyerempet orang Udah oke lo man Tapi kan Aldino temen kita man Lu kenapa sih malah ngebelain dia Bukan ngebelain temen sendiri Tau Gue disini netralhan Kalau orang itu salah gue bilang salah Kalau orang itu bener gue bilang bener Aduh man Lain kali jangan kayak gitu Lu belain temen lo sendiri walaupun salah Tapi gak dengan cara emosi art Kita cari cara lain untuk nyelesainnya Eh udahlah Teng Gak pecundang Masa gue diem aja ya Gak bisa dong gue diem aja Tau Gimana sih lu Maman Lu ngobankan sih pita sih Iya Jangan gue edekin dong Gue kan cari bareng-bareng gak cocok Pake bentuan Gue mau cari cem-cemen Gimana sih lu ya Kali-kali sih kayak gini ya Apa ya lagi nih satu Aduh Kenapa lagi sih Bona Kenapa sih lu dateng-dateng Muka kusut Dia begitu Ya pasti kusut lah Oca masih ngambak sama Bona Bon Gue tau Keadaan jadi kacau kayak gini ya Gara-gara gue Dan kalo seandainya aja kemarin gua gak bersikap kekanak-kanakan Dan gua bisa bersikap lebih dewasa Mungkin masalahnya gak bakal jadi serumit ini Gitu Ya kan Jadi ya Gua harus minta maaf sama Oca Eh Bodi Gila-gila Gue gak mau lu terus menerus nyalahin diri lu sendiri Gue mau ajarin kok lu marah sama gue Karena gue tau itu juga salah gue Gue yang gak berani jujur sama lo Soal Oca Kita kasih waktu buat dia nenangin diri dia dulu Dan gue harap Semuanya bakal baik-baik aja setelah dia tenang Eh guys Asli Sini Sini lo berdua Aslin Jujur gue lega liat lo berdua bayikan kayak gini Ya karena seumur-umur gue gak pernah liat lo berdua berantem Aduh lagi nih ya kalian tuh yang biasanya Rambutnya samaan Bajunya samaan Ngomongnya juga kompakan Kalo tiba-tiba berantem kan gue shock berat Udah lah kalian baik-baik aja ya Kembar sehati sepikir sejiwa Saka budi Nanti bentar lagi kalo Oca udah baik-baik aja Emosinya udah reda Kalian selesai masalah kalian baik-baik oke Jangan berantem-berantem Kan kembar terkeran sedunia Terkeran terkece sedunia Masa berantem Kalo kalian berantemnya gara-gara gue sih gak apa-apa Itu bener ya Rambutnya udah kayak perseneling Jangan tuh ya Riva mana ya Gak tau jangan nanya sama gue Gak tau gak tau Gak tau lah Iya bawel banget sih lo nih Gue ada di depan nih Lo nengok sini Eh Eh Iyo eyo Apa Lu apa banget sih ngapain sih Nge-beci nge-beci Abis dari kelas lah Tagi lo ngapain sih kak ke sekolah Ngapain ah Mau mantau lu Mantau gue Emang gue ngapain Nih gue mau kasih kunci Gue mau jalan dulu hari ini Nih pegang Lu jalan kemana lo Ini sosokan jalan kaki masih sakit Abis di perban Sosokan mau jalan Yes Oh Bang Bentar Gak tau Apa Lo pasti mau mantau cewek-cewek SMA dulu kan Tiba Lo tau 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 banget lo jadi adek Lo tau Lo tau Lo tau Lo tau bijak ayy ay mmmm Amin! Amin, Zin! Amin, Zin! Woy! Berhenti lo semua! Woy! Berhenti! Udah bang, lo ga liat udah bapak pelur. Eh, lo ga usah ngatur gua. Ya, menin lo sekolah yang benar sana. Lo pergi dari sini. Lo ga liat bang, muka dia udah bapak pelur. Masih mau lo pukulin. Lo berani sama gua? Lo berani sama gua? Lawan gua! Sini lawan! Ayo! Sini lawan gua! Sini! Sini lawan gua! Sini lawan gua! Sini lawan gua! UNA mangkani ASI Sini lawan gua! Sini lawan gua! Sini lawan gua! Sina lawan gua! Ay, 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 ay. Viar. Biar gue aja. Gue cari. Jangan-jangan itu kakaknya Riva yang namanya Riko. Kalau bener, berarti kak Riko itu orang yang dulu pernah berantem sama gue di jalanan. Demi apa gue harus berhadapan sama calon kakak ipar yang pernah gue pukulin abis-abisan dulu? Terus gimana nasib gue sama Riva kedepannya? Terima kasih telah menonton.